Intro Pemirsa Pojok Baca Polsek Alor Barat Daya mendapat bantuan buku dari BKP Polri NTT Program ini sendiri mendapat apresiasi Kapolres, pemerintah, kecamatan maupun tokoh-tokoh masyarakat Pojok Baca di Polsek Alor Barat Daya mendapatkan bantuan buku bacaan bagi anak-anak Dari Pegurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri NTT yang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Bantuan ini diserahkan oleh Ketua Pegurus Daerah KBPP Polri NTT kepada Kapolres Alor untuk diberikan ke Pojok Baca Polsek Alor Barat Daya Sumbangan buku ini mendapat apresiasi Kapolres Alor, unsur pimpinan kecamatan hingga tokoh masyarakat Selain buku, pemberian makanan tambahan kepada anak stunting di wilayah hukum Polsek Alor Barat Daya Juga disalurkan melalui Kapolres Alor Ini memang salah satu upaya untuk menedukasi masyarakat, meningkatkan ide literasi di masyarakat Ketua di wilayah kecamatan Alor Barat Daya Ini sangat bermanfaat sekali Ya, siapa tahu kedepannya bisa dari baca di Pojok Baca Polsek Abad ini Kedepan bisa lahir sosok orang-orang yang penting di negeri ini Pejabat negara atau pejabat daerah yang berangkat yang awalnya hanya membaca dari Pojok Baca Polsek Abad ini Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan Ibu Kompolsek yang berinisiatif melaksanakan Kami cuma membantu, yang berinisiatif dari polisi Kami senang karena sebagai anak-anak atau keluarga besar putri-putri poli bangga terhadap inisiatif ini Kita berharap, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres Bahwa ada minat baca dari masyarakat di sini dan meningkatkan skill mereka Meningkatkan pengetahuan mereka dan kita berharap muncul generasi-generasi yang makin sukses ke depan Pojok baca yang disiapkan ke Polsek Arlo Barat Daya dan Anggota Agia Saat ini cukup membantu anak-anak sekitar untuk meningkatkan budaya baca anak sejak didi Agar tidak terpegaru dengan gadget Meskipun tempatnya masih sederhana, namun dengan mulai bertambahnya koleksi buku Rencananya akan menambah titik baca agar mudah diakses bagi anak-anak maupun orang dewasa